Diam bukan termasuk bunyi, tapi termasuk suara Diam itu termasuk suara Jadi kalau kita ngomong bunyi, suara itu termasuk bunyi Tapi bunyi itu belum termasuk suara Kita terkesan menemukan playlist yang nyaman Karena secara nggak sadar otak kita itu nyampe Tuh, ini kan jenis frekuensi yang saya butuhkan Ini memang bunyi yang saya butuhkan Selamat malam, kali ini kembali di Rikor Kali ini kita akan ngobrol tentang konteks Disini ada narasumber yang pakai bunyi pedang Mas Kiki Mas Kiki salah satu orang berpengaruh di luar kebanyanya juga Selain itu apa mas? Profilnya Profil saya cuma cucu dari Adam Cucu dari Adam, oke Kali ini kita ngobrol tentang bunyi-bunyian mungkin mas Kenapa ini? Bunyi ini, kenapa? Aku mau-mau-mau kalau ditebak bunyi ini, kenapa? Oke Terang nih mas, soal ini Bunyi-bunyi itu kalau tangan-tangan di sosmed itu kan Karena orang yang ricuh itu Mungkin ya bunyi tangan-tangan yang nyepek-nyepek juga kan bisa Kalau bunyi ini mungkin bisa menghasilkan suara Bener apa kira-kira mas? Karena bunyi sendiri adalah suara Bunyi itu suara berarti? Asal dari suara atau kalau? Suara termasuk bunyi Suara termasuk bunyi Kadang kita ngomong, diam itu juga termasuk suara Diam termasuk suara apa bunyi? Diam bukan termasuk bunyi tapi termasuk suara Diam itu termasuk suara Jadi kalau kita ngomong bunyi Suara itu termasuk bunyi Tapi bunyi itu belum termasuk suara Getaran frekuensi yang bisa bisa terima Misun apa yang tidak bisa Kadang kan kayak contohnya gini Kira itu kadang nompok frekuensi tertentu Sehingga dia nggak bisa nompok Kadang nggak bisa nompok Tukopedia belit-belit anjing Belit anjing itu Buk sebul Tidak ada yang sanggurungan Kecuali kiri Tukang parkir itu mas? Tukang parkir itu nggak kayak belit anjing Tukang parkir itu nggak kayak belit anjing Tukang parkir kayak belit anjing Berarti kalau dikukur kiri Ngomong-ngomong Kalau dikukur kiri Gitu gini Jadi kadang itu Ada beberapa Babah suara yang kita tidak bisa Karena keterbatasan telinga kita Jadi dia nggak bisa mendengar Jadi akhirnya ada yang Mendengarnya bisa Mendengarnya tidak bisa Cuma menerimanya pasti bisa Karena aku mungkin yang ingin dibahas Di episode kali ini ya Bunyi, pengaruh bunyi ini Ada yang ada Ada yang ada Ada yang ada Ada yang ada Platform musik Ya Kalau kita ada Spotify Ada yang ada lagu Ada yang ada Playlist-playlist Saya ada yang ada yang Seperti Abah lalai Apah lalai Apah lalai Apah lalai Mungkin aku bisa Apah lalai Playlist itu Apa yang ada yang Kalian bisa Dinyatakan sebagai Mungkin Apa mungkin bisa juga kenapa bisa karena jika kita ngomong place berarti itu udah menjadi suatu lagu kalau menjadi lagu itu udah menjadi tatanan kompleks tatanan audio yang sudah kompleks jadi ada ada di kalau dipecah lagi ada definisi notasi notasi gampang nilai Allahmu nggak ngerti notdurimi pasulasi duniku yang apa yang lebih kompleks terus ada jenis warna jenis warna suara yang direkam di satu lagu itu karakter gitar karakter syntheser karakter drumming karakter gengami karakter-karakter suara itu kalau di breakdown lagi yaitu bunyinya jadi kita ngomong ini bunyinya gitar kita ngomong itu punya gitar sebenarnya itu suaranya gitar cuman bunyinya seperti apa nah bunyinya gitar itu bunyinya gitar tuh nge-deliver bunyi dengan frekuensi seperti ini seperti ini di frekuensi katakanlah frekuensi di 250 sampai 8000 Nah itu pengaruhnya apa ke psikis kita jadi komponen bunyi-bunyi-bunyi yang sudah terkumpul lebih kompleks buat satu lagu itu itu akhirnya bisa menciptakan kemungkinan kayak gini kata-kata contoh gampangnya contoh gampangnya kalau kalian mau nyoba coba kalau saya bisa ngomong model-model kayak post rock lah atau dream pop yang suatu bunyi-bunyian yang menghasilkan suara revolve дома gampangnya 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 gampang di gampang di eko Membawa kita suasana itu menjadi lebih relax Dengan nada timpu yang medium atau timpu yang rendah dibawa medium Itu akhirnya kenapa dampak-dampak psikis Karena akhirnya kita terkesan menemukan playlist yang nyaman Karena secara tidak sadar otak kita itu Stimulus otak kita itu nyampe Ini frekuensi yang saya butuhkan Ini memang bunyi yang saya butuhkan Tapi secara tidak sadar kita ngomongnya Yoiki genreku Yoiki musikku Akhirnya kalau kita ngomong Yoiki musikku Yoiki genreku Ini kalau kamu umur Umur fitulah setahun ya kelas dulu SMP lah Yoiki genreku, yoiki musikku Kamu yakin? Kamu kuliah seperti ini? Enggak Karena waktu kuliah mungkin kamu bisa menyukai musik-musik pop seperti itu Mungkin armada, mungkin malah kodiak, mungkin malah roh isa Karena itu mengikuti perkembangan otak kalian Jadi sebenarnya Genre itu Dipengaruhi dua hal dari lingkungan karena gaya hidup lifestyle Dan dipengaruhi dengan Psikis kalian Nah karena itu Mungkin karena kalian masih Tahap di Yang seneng ngumpul, seneng Dulin yang konconi Seneng reariu Mungkin karena kalian lagi Oh genre yang lagi disenengi Ini Ini Aku tak meloksi ini Tapi secara gak langsung Lek Apa ngumpulin ya Oma Orang-orang merenggap Raisal Padahal yang menjabok Rungokanmu Beremat Wah Waduh Itu kuat lah Apa Extruded lah Waduh Waduh Akhirnya gak tau Karena Sebenarnya Yang membawa Kita bawa Wah ini musikku banget Itu sebenarnya musikku sekalian Berarti Ini Mas Gini Tentu Mas Gio Ini gak salah Akibat berarti ya Oh no Benar ya Buduh Lahir Mungkin yang merubah pas umur biar Wah ini musiknya seperti ini Apa Karena Musik Wah ini cocok sih Hal luar sih Memengaruhi Apa Apa Ada yang mengaruhi hal luar Dua hal itu bisa sama-sama Jadi pemicu Contoh kasusnya gini Contoh kasus bayi aku sendiri ya Aku itu kecil itu Dulu gak ada klasik Dulu gak ada blues Tapi malah aku gak senang musik Justru aku senang musik itu Waktu menginjak kelas 2 SMA Kelas 2 SMA baru aku Mengenal musik Karena waktu itu Kasusnya bukan karena aku senang musik Karena Ada kewajipan tertentu di Sekolah saya dulu itu Bahwa setiap kelas wajib Mengirimkan kandidat Band Untuk festival Sekolah Nah itu Pertama kali aku menyembel dengan musik Malah aku malah Padahal kayak gini aku senang Ini gambar Gambar Baru-almaru Mereka suka tidak Dicecer musik Harry Clapton Zeppelin Dahu Pokokku mantal Mereka memang jadi angkul Mereka jadi angkul Tentu musiknya Padahal kajuan aku malah studio Malah gak tahu gambar Jadi akhirnya aku malah mikir Ya kadang Ada kasus juga Orang yang Selain aku Aku ada punya temen Backgroundnya dia tuh Mulai tekan Mbah Bu Yute Mbah E Mbah E Mbah E Masih Dulu-dulu Tidak ada yang senang seni Tapi dia sudah di musisi Berarti akhirnya Kita ngomong secara DNA Dan ini kita sebenarnya Lewat frekuensi Justru kita bisa membentuk DNA Dengan frekuensi Oke Kayak kembang Kayak lagu Dagingnya kayak gini Daging sapi Kenapa kok larang Daging sapi Daging sapi Tidak ada musik klasik Soal tadi Larang Pirang Slice-slice Buna-buna Musik klasik Tidak Iya kan Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Kapan larangi Tidak ada yang Corona berarti Jadi lagu metal Beringas mungkin Ya kan tergantung Bandnya Mungkin genre metal Bandnya Menghantarkan frekuensi Seperti apa Karena kita ngomong Beringas atau enggak Kita Kebanyakan kasus Kayak di Musik Dandud ini Musik Dandud itu Buktinya ya Mesti ada yang Tawuran Tidak ada yang Lengdik Lengdik Sekarang-sekarang Musik Saya ngerti ini Kalau tidak ada yang Arak metal Arak Aceh Minim banget Nah Berarti kan Deliver frekuensinya Seperti apa Bukan giringnya Berarti kan Uang-uang ini Ada sebab Akibat Playlist musik Nah Playlist musik ini Mungkin Tidak ada warna-warna Tertentu Tidak ada yang Senang musik Rege Terus Auran ini mungkin Musik Ico-Ico Terus Ada yang musik Metal Mesti Abang-abang Irang-irang Ada yang Bukan gini Musik Belum Masuk Tidak ada yang Sebenarnya bisa Dua arah Sebenarnya Dia bisa Terbawa Psikisnya bisa terbawa Karena Musik yang didengarkan Atau Dengan jalur Dia Dia bisa membawa Warna Karena musik yang Pengen dia dengarkan Nah, yang buat aku ini kayak modelnya dari kasus yang dia terbawa karena musiknya, karena frekuensinya Jadi itu bisa sih Nah, kalau contoh kasus gue ini, ya karena bisa juga karena si subjek ini terpengaruhi frekuensi Jadi gampangnya kayak frekuensi teru-teru itu bisa menyebabkan behavior seperti apa Karena frekuensi ini ya, kita nggak bisa ngomong genre ya Kita ngomong musik secara genre, secara pop kultur KB itu, KB itu sepop kultur lagi Kita karena hardcore sendiri itu menjadi sebuah industri Hardcore metal, aku harus industri gede, pakai orang yang seneng Ini disuruh disuruh Maka Maka Menunggang seperti itu Kita ngomong kayak Frekuensi brown noise di Era metal dan hardcore sekarang Kalau kalian mau search Karena makanya ini boleh ada lagi, pakai waktu pausan sih, hari ini Pausan sih di YouTube mu Terus kalau kalian mau search brown noise for metal guitar atau brown noise for hardcore guitar Brown noise Brown coklat loh ya Akhirnya aku mau search Brown noise for metal guitar, brown noise for hardcore guitar Nah, jadi aku akhirnya mau search Spesifikasi ini Spesifikasi efekmu itu apa? Pistosinya apa? Gitarmu itu apa? Kayak apa? Nah, kenapa? Karena Kita ngomong brown noise Brown noise itu hal yang paling menenangkan Bisa membuat kecanduan juga Sebelum ke arah brown noise ya Kenapa? Jadi Mesti kamu dipenuhi kok Nemu pas search di YouTube ya Menemu kayak Kayak Sound Ampli Gitar model-model 5150 TV Tidak salah 5150 ini Edivan Helen lah Standarnya apa yang dipakai Dari Modern musik sekarang Karena Akhirnya kenapa musik-musik keras Cadas Kita ngomong cadas Karena Secara konteks aransemen Cadas banget sih Secara Secara memainkannya Tapi secara Sound dan frekuensinya Frekuensinya Ini hal yang nyaman Karena aku akhirnya Aku pakai yang Senang musik-musik hace Aku Aku malah menjadi musik hace Yang galau Aku pakai Bisan Musik metal Pakai yang senang Bisan Karena brown noise Brown noise sesuatu yang nyaman Kalau kalian gak percaya Si Yang nonton Youtube ini Kira-kira Yang senang alam itu Komenon ini Sopo yang senang alam Karena kalian cara gak sadar Kalau kalian senang ke alam Kalau senang ke alam Se Kalian Senang ke alam Senang wadukun Hahaha Kalian pasti menemukan brown noise Kenapa? Apa brown noise ini? Brown noise itu suatu frekuensi Acak Yang dia Suaranya kayak gini Bahasanya suara ini Seperti Kalau ngomong Seperti Seperti Suara yang rendah Suara yang rendah Suara rendah Itu brown noise Dan di alam Suara yang rendah Suara yang rendah Itu ada Air terjun Seperti Daun-daun Di pohon Itu Kena angin Kenapa? Suara brown noise menenangkan Jadi Ini contohnya Akhirnya kenapa? Kalau saya harus cerdas Itu bukan brown noise Jangan-jangan Cuduli Jangan-jangan ranting Menuju surga Ini brown noise Bisa nih Mungkin bisa Gak boleh tak Teleponnya Hahaha Bahasanya kan semakin Nge-bron kan Betul Bahasan Ngeses Seperti Jualannya Sekten 2i lebih seru Barang Tadi Nyambung ke brown noise Dari Setiap Musik-musik Dan saya Itu kan Mengandung Brown noise Yang buat orang nyaman Mungkin ya Brown noise Terus pengulangannya Mungkin Setiap orang Pasti punya Ingin ke alam lah Ingin ke alam Mencari kenyamanan Dari Brown noise Brown noise sebenarnya Apa yang harus Brown noise? Sebelum balik ke brown noise Saya ada Penyelewengan Masalah apa yang kamu Tanyakan tadi Masalah kenyamanan Sebenarnya kenyamanan Itu Tingkat kenyamanan Setiap orang Pasti berbeda Kenapa berbeda? Ada yang suka Softcore Berarti ada yang suka Hardcore Ada yang suka BDSM Ada yang suka Ada yang suka Cerita dongeng Berarti Orang yang senang Nyamannya Dia Disakiti Oh Jadi kita Ngomong balik Bersama Itu Konsep Bahwa Konsep nyaman itu Jadi Mungkin Brown noise Untuk Industri sekarang Itu Menjadi hal Yang Bisa Ditunggangi Oleh industri Sekarang Tapi Kalau kita ngomong Brown noise Itu Tidak terjadi Di era 60an 70an Karena Sound yang dibutuhkan Itu Kata-kata Ini 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 Teruntuk Tron Kill Itu Ini Bukain Kata Namun Tapi BIN HC Tapi Bahwa Jaskborus Tidak Bagaimana 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 emas allow Bagaimana Tapi Kalau kita kita ngomong kemasa lampau, kita ngomong era-era Led Zeppelin dan lain-lain terus kekuatan kapal yang lakukan Genesis, yes justru mereka itu di industri seperti itu nyaman yang dibutuhkan itu nyaman-nyaman di white noise atau pink noise yang suara noise nya itu lebih tajem jadi kenyamanan aku sebenarnya beda-beda tergantung industri apa yang lagi nanti ini ada kondisi, brown noise, pink noise, white noise ini definisi gak? kalau memang definisi dia tercipt dengan frekansi seperti white noise, pink noise, brown noise itu kalau gampangnya nih secara penjelasan lebih awamnya frekansi noise yang kau tahu sebenarnya dia suara shhhh, sopoti fit itu sebenarnya frekansi yang sudah ada di alam sebenarnya suara, itu memang brown noise kamu bisa bisa mendengarkan suara brown noise itu waktu kamu di alam kamu bisa mendengarkan suara white noise atau pink noise di suatu modern kayak ini nih di speaker-speaker tertentu jika di Vendor FOH itu ngecek speaker, kualitas speaker nya dengan white noise atau pink noise sebanyak kan pink noise ini jadi vendor-vendor sound system atau industri sound system untuk mengeluarkan kualitas clarity kejadian suara ke detailan dan kejadian suaranya itu dia juga membunyikan frekuensi pink noise di setiap detail speaker nya di setiap detail speaker nya kalau speaker sendiri sama ini, kalau speaker sendiri sama ini supaya aku, oh dia, suara ini detail, suara ini metu nanjem banget, nah jika clarity nya sudah didapat berarti akhirnya mengeluarkan suara brown noise yang noise nya rendah jadi bisa bisa ini deliver along ke telinga juga lebih nyaman jadi kalau kita bicara negara intensi sekitar di channeles jalani kalau kita bicara setiap warga mengeluarkan suara white noise wow kita bicara setiap white noise jawab mas tutte tidak berada wang Alliance seperti di channel musum bikin ada kalau lebih berat silahkan white noise white noise, 10 jam, white noise, rungoknya di kamarmu terus, many, rungoknya di mana, pink noise, 10 jam, rungoknya di kamarmu white sequence, kamu harus merasa psikisnya seperti apa dan akhirnya kamu, oh sudah, frekuensi ini kok mirip ya secara psikisnya, ambil lagu yang biasa, rungoknya nah, seperti yang mendefinisikannya, itu pasti setiap orang aku punya tis-tis masing-masing lah, karena tingkat kenyamanan tiap persenal pasti kan iya, 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 tapi dari kota ini kan, orang-orang pakai suara motor suara Oppo, itu termasuk dari noise apa? nah, kalau ngomong noise, di sepakose modern ini sebenarnya kita ada variable-nya itu sudah banyak, sudah ngomong mix nah, ngomong mix, kita ngomong seperti ini mana-mana, orang kenal pot lah orang kenal pot, kenal pot kamu tidak ngomong kenal pot orang kenal pot, USAần ngomong singapa pada kode paso oka equal copy accidentally, all gия cahaya ngarep Harris phrase pasoko nah, dapat mengambil saja yang berbeda, itu finding, ada kadar berapa persen yang dikeluarkan itu berapa persen white nose berapa persen pink noise berapa persen brown noise akhirnya tergantung dengan industri yang akhirnya cocok bagi awak itu berarti ada mayoritas sampai minoritas ke white, brown sampai pink katakanlah seperti ini aku ambil contoh peri-peri lah peri-peri sekitar metal mungkin teman-teman metal tapi ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada sorry ya tak, 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 tak ralat sih di skena jen jadi ada band jenis peri-peri kita ngomong peri-peri itu yang mungkin salah satu yang mempopulerkan brown noise itu menjadi konsep sound gitar modern seperti sekarang ini nah, tekan ku ini kalau kita lihat gak kabes menerai brown noise mungkin 60-70% nya itu sound brown noise karena yang dihasilkan dari frekuensi bass bassy peri-peri, peri-peri itu ambil gitar mungkin dari drum-nya atau nada vokalnya itu jangan lakukan sudah ada distorsi ini adalah tajam semua gitar bahasi berarti ada ada unsur white noise dan pink noise yang digabungkan begitu Jadi modelnya, mungkin waktu muncul garam Mungkin ya, anak lo begini Mungkin waktu muncul garam Garam kok asin Kami-kami kayak Uyak, kayaknya kayak Uyak Akhirnya bosan Uyak Coklat gitu, udah ada tinggi, ngamuk-ngamuk di sekampung Oh iya, lagi asin Asin, asin, makanya ini Asin, ngamuk-ngamuk Mereka ada, 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 ada tebu, dicampur Dicampur sampai akhirnya, ngamuk-ngamuk yang enak Oh, asin, yang enak itu Yang sakmini Lagi yang enak sakmini, itu menjadi industri Ya, seperti ini Jadi, gak bisa Wah, jadi ini gak bisa sesuatu Karena ini ingin bikin bunyi-bunyian Khusus Brnoi Stock Akhirnya, aku lagi nge-deliver Seperti seperti ini Jadi, enak sakmini Akhirnya, aku lagi nge-deliver Angkuk notasi seperti ini Ini penting frekuensi Karena yang balik mana ya Musik itu adalah, basic dasarnya Itu adalah frekuensi Oke Terus, misalnya di Terima kasih Tengah lagu, yang di Tiktokan Ya Lalu, musik-musik yang dominan Musik-musik Tiktok ini Tengah white noise Atau brown noise Atau kinois Terus, efeknya di depan Ini lebih apa? Soalnya, lagu yang namanya Ini tambah carut-marut Dan ini kan sebenarnya Tak geleng-geleng Konteks semuanya Carut-marut Boleh Ya, apa Aku mengimani Dari kia itu Itu ya Bo Jadi Balik Contohnya Kamu ingin Bagi Konsumen Atau Dari pelaku Ya Ya Tengah lampu konsumen Yang ada Masa ini Tapi Tapi Bagi Dari pelaku Tapi cũng bisa bilang Karena Apa Ya Aku ingin Dari Apa Seleb Tiktok Pas Pes Aku Dari Dari Seleb Tiktok Ya Apa Akhirnya Kita Kembali ke segmen nanti